Komisi Pemilihan Umum, KPU, terus melakukan perhitungan suara pemilihan Presiden, Pilpres, 2024, Real Count. Pantauan Tribunews.com di situs Pemilu 2024, KPU, Go, ID, Jumat, 16 Februari 2024, data per pukul 13.30 WIB jumlah suara yang masuk sebanyak 432.310 dari 823.236 TPS. Hingga siang ini, total surat suara sudah masuk ke penghitungan atau Real Count mencapai 52.51 persen. Lantas seperti apa perolehan suara para Capres-Cawapres 2024 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Amin, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud. Amin, 25.02 persen, 14.611.192, Prabowo Gibran, 56.97 persen, 33.263.864, Ganjar Mahfud, 18.01 persen, 10.514.214. Belas, jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2024 sudah diatur dalam Peraturan KPU, PKPU, No. 3 Tahun 2022. Dalam PKPU tersebut, rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU dilakukan mulai Kamis, 15 Februari 2024 hingga Rabu, 20 Maret 2024. Lamanya waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara lantaran KPU melakukan perhitungan suara berjenjang mulai dari KPPS, lalu kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Ketua KPU RI, Hashim Ashari, juga mengatakan penetapan rekapitulasi suara Pilpres 2024 dilakukan paling lambat pada Rabu, 20 Maret 2024. Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, hasil pemilu 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Dengan demikian, pada Rabu, 20 Maret 2024, masyarakat akan mengetahui calon Presiden, Capres, dan calon Wakil Presiden, Cawapres, pemenang Pilpres 2024. Selamat menikmati.